Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Maman jumpa lagi di channel saya Pawan Reptil Official oke guys kali ini kita akan melakukan perilisan dari ular-ular yang saya rescue tempoh hari oke guys saya berada di sebuah hutan dan saya ditemani oleh kameramen dan Mas Adi alias Codot oke jadi ular yang akan saya rilis ada 3 jenis ular dari golongan kolobidai yang pertama yaitu ular talipitis atau ular tampar atau ular tambang yang kedua itu ular lanang sapi atau ular ls atau ular uwi atau ular kasur yang ketiga itu ada petias koros atau ular koros atau ular itu apa ular jangan nah gimana keseruannya petualangan saya dan tim saya dalam mencari lokasi untuk perilisan ular-ular ini ikuti terus dan jangan lupa untuk like komen subscribe dan share jika kalian suka dengan video ini dan kita lanjut jajah petualangan kita oke pantengin terus pawan reptil ofisial ciao oke guys kali ini kita lewat jalur sungai atau kalen kalen oke lanjut pantengin terus ciao jangan lupa jangan lupa kalau kita selamat menikmati 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 dan jarang dari pemimpian dan harapan saya semoga tidak ada konflik dari ular ini dengan penduduk dan petani di sini ok guys ser8 selamat menikmati selamat menikmati Kita lihat ularnya dan kita rilis Oke coba dilihat dulu Nah itu ular-ular yang akan kita rilis pada kesempatan kali ini Nah jadi tadi saya menjelaskan di awal video tentang jenis-jenisnya dan ini perwujudannya dari ular-ular tersebut Nah yang pertama Tadi ular tambang atau ular taripikis Coba tolong dipegangkan dulu mas Adi Nah ini ya guys Ini yang saya dapat waktu saya mencari katak di sawah Dan ini ularnya kita rilis Ini alhamdulillah setelah saya rawat Dan ini cating-catingnya sudah hilang Kita rilis sekarang Oke kita rilis Karena ini ular pohon Atau algoreal Kita cari pohon Nah itu ada Oke Satu Satu Salam nesari Dadah Guys Ular langsung lari ke bawah Cepat Kita ambil lagi Ular yang kedua Ular Petias koros Petias koros Ular koros Ini memakan Hama Tikus Pembantu petani Ini saya dapat rescue di tetangga Pagi-pagi Dan Ya ini Ya Kita rilis disini Ya bisa berkembang Ya saya merilis Tiga ekor Ular talipicis Atau ular tampar Dua ekor ular koros Dan satu ekor ular tanah sapi Oke Kita rilis Sempatan rilis yang kedua Saya berikan kepada mas Adi Untuk merilis ular ini Oke mas Silahkan mas Oke Gimana Ini aja Oke silahkan Gimana saja Mas Ini ya Oke Salam nesari Langsung hilang guys Ularnya langsung hilang Mereka senang sekali Oke Oke lanjut Kita Rilis ular yang ketiga Ular Lanang sapi Atau LS Ini saya rescue Masa pandemi Yang sangat Wah Dia berada di Salah satu kandang Ternak Warga Ini Tular pemakan Tikus juga Katak juga mau Dan sekarang Kita rilis Pembergubitan Sebenarnya Bukan habitatnya Tapi Semoga Dia bisa survive Di sini Oke Kesempatan Perilisan yang ketiga Saya berikan kepada Kameramen Kameramen Oke Saya berikan Kesempatan ini Pada mas kameramen Yuk Silahkan dirilis Salam nesari Oke guys Kita lanjut lagi Perilisannya Ini masih ada Dua ekor Ular Tampar Atau tali picis Dan satu ekor Ular Koros Kita langsung Rilis Oke Saya bagi lagi Mas Adi Sekarang Rilisnya Tampar Dua ekor Saya Koros Oke Kita rilis bareng Di Oh ini aja Yuk Oke Satu Dua Tiga Salam lestari Mamen Oke guys Saya rasa cukup sekian Petualangan saya Di pagi hari ini Yang barusan grimis Dan cuaca agak mendung Tapi saya senang sekali Karena bisa Ikut melestarikan Alam di Indonesia Khususnya di Purwore Semoga tidak ada Hunter Atau Para Pemburu liar Yang mencari Ular-Ular ini Meskipun Dia tidak Dilindungi Tetapi Kita juga harus Tetap melestarikan Demi Ekosistem Terjaga Oke Saya akhiri saja Perdebukan kita Kali ini Jangan lupa untuk Like Comment And subscribe Channel saya Dan bagikan Video saya Jika kalian suka Biar semua orang Di Indonesia Biar teribur Dengan konten-konten saya Jangan lupa Untuk Follow IG saya Rohman Underscore Man 12 Dan Juga Follow Facebook saya Di Nurrohman Oke Sekian Dari saya Dan Jumpa lagi Salam Ciao Sampai jumpa